Intro Mas Rasyah Saya mau tanya ya Bapak Mas Rasyah ceritakan Apa yang sebetulnya terjadi di Stadion Kanjuruan Pada hari Sabtu ya Jadi pertama ada Kekalahan Naremania itu Kekalahan Naremania pada saat melawan Persibaya Kemudian ada Supporter yang turun Untuk menyampaikan Kekecewaannya kepada manajemen Supporter turun Menyampaikan kekecewaan pada manajemen Sekitar dua orang Masih dua orang Kemudian yang lain kan turun cuma Nggak sampai ke tengah lapangan Kemudian dua orang itu Yang Yang ke tengah lapangan Menyampaikan kecewaannya Kemudian ada yang Satu lagi Datang dari Pinggir Pinggir sebelah utara Dari utara Dari utara juga ke tengah Nah kemudian Nah kemudian Entah gimana Terus ada Dipukul Dipukul sama Anggota Jadi belum ada Supporter Mukul anggota ya Nggak ada Nggak ada Yang ada Anggota dulu yang mukul Anggota apa itu Polisi Anggota kepolisian Iya Memukul Memukul supporter Itu yang rasanya lihat Iya yang saya lihat Dan semua teman-teman rasanya juga lihat itu ya Lihat-lihat itu Iya Kemudian Itu Semua supporter pada nggak terima Kemudian mereka Ketengah lapangan semua Melempari batu polisi Terus Ya itu Apa Geger sama Polisinya Kemudian Pada saat itu Ada gas air mata yang dikeluarkan polisi Ada gas air mata yang dikeluarkan ke polisi Dari polisi Berapa kali tambahkan? Pertama Satu Ke 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 Rumput Ke lapangan Kemudian Ada sekitar lima Lebih lah Lima lebih Gas air mata yang ke Arah tribun Tribun selatan Tribun saya Kemudian Apa yang dialami Mas Rasir Sama semua penonton Yang ada di tribun Semua Kacau Semua Bingung Pada berlarian ke pintu keluar semua Berlarian ke pintu keluar Ke pintu keluar ya itu Dari 10 itu Rame 10 11 sama 12 itu Pintu keluar Iya pintu keluar Apa ke satu titik? Iya ke pintu keluar itu Kalau yang Di teman saya Teman saya cerita Teman saya sekolah Itu di pintu Di pintu 11 itu Pintunya ditutup Pintu 11 Pintunya ditutup Pintunya ditutup Ya dikunci Apa yang dikunci itu Jira-jira Nah itu mungkin Dari yang pihak keamanannya Yang menjaga pintu itu Oke Jadi kalian keluar lewat mana? Saya keluar Lewat pintu 10 Jadi Jadi Desa-desaan Dorong-dorongan Sempat ada yang Keinjek-injek juga Ada yang Yang keinjek-injek itu Laki atau perempuan? Hampir laki perempuan Semuanya Semua Ada gak Yang Mas Rasia lihat Banyak anak-anak Banyak 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 Kemudian Pada keluar semua Bisa keluar Alhamdulillah yang di Tribun 10 itu Pertama Tidak Tidak ada korban Nah kemudian saya Kembali lagi Lewat pintu bawah Untuk masuk ke lapangan Untuk masuk ke lapangan Kemudian Saya melihat ada Anak kecil mungkin Terpisah dari orang tuanya Atau bagaimana Sehingga keinjek-injek Orang juga pada Larian Di semua tribun Di semua tribun Mereka semua Gak ada yang nyerang Atau Ada yang nyerang Tapi karena gas air mata Berapa sahabat? Iya Betul Betul Karena gas air mata Kemudian Saya masuk ke bawah Ke lapangan Itu ada anak kecil yang Diinjek-injek Ada anak kecil yang Keinjek-injek Terus Anak kecil itu Sempat manggil-manggil mamanya Saya dengan Rasa kepedulian saya Kepedulian saya Saya tolong Saya tolong Di Agak Sekitar umur Berapa ya 5 tahunan 5 tahunan lebih lah Laki Laki Kemudian saya Bantu Ngangkat Kemudian dari itu Saya dibukul oleh polisi Saya Saya bantu Saya bantu Anak kecil itu Saya dibukul Dipukul pakai tongkat Dari belakang Kena kepala saya Pas di kepala saya Pas di kepala Kenceng? Sampai saya blank Sampai hitam semua Pandangan saya Sempat gak sadar Oke Anak kecil yang kami tolong? Nah anak kecil yang saya tolong Masih Masih digendongan saya Kemudian saya bisa bangun Saya Saya Muka mata saya Itu anak kecil masih saya gendong Masih di posisi yang sama Kemudian saya inggirkan Saya dibantu oleh teman-teman yang lain Dibantu teman-teman yang lain Kemudian saya Menyelamatkan diri saya dulu Soalnya Kerasa Sakitnya Di Pukul polisi itu Kerasa Iya Kemudian Posisi saya masih Saya di bawah Sedangkan saya Untuk keluar lagi nih Gak bisa Soalnya semua pada perdesakan semua Jadi saya fokus Di lapangan dulu Membantu Sebisa yang saya lakukan Apa yang kamu lakukan itu? Mungkin Kayak Apa Ada yang sesak Terus kemudian kan saya bawa air minum Mungkin saya rawpi Apa matanya panas Mukanya panas gitu Apa yang kamu lakukan itu? Kau juga kena gak sayar mata? Kena gak sayar mata? Panas Panas Perih Terus Gak seperti gak sayar mata biasanya Oh Kau pernah 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 Pada waktu demo Demo apa itu? Demo Omnibus lau Anu Saya relawan Kemudian saya relawan Orang dari mana? Saya Estanget Kemudian Apa yang kamu lakukan Melawan di demo itu? Membantu yang Itu Yang jatuh Yang luka Segala macam itu Membantu Orang lain di Bu? Untuk Melamatkan Mata ya? Dari Gas air mata Iya Sekarang bedanya Dengan gas air mata Yang kamu alami Di lapangan Seperti apa? Bedanya Bedanya dari Apa Menghirup gas air mata itu Jadi disini Itu terasa sakit Sangat sakit Kemudian Sempet Dibuat tarik nafas Disini tuh Pusing Kayak Nyut Nyut Sakit Terus kemudian Dari tenggoran Di tenggoran sini juga sakit Kemudian mata Perihnya gak karuan Panas juga Satu wajah Iya panas Kalau waktu di Gas air mata Waktu Demo Al-Murie Busro Panas juga Mungkin Anu Cuma Air mata Perih di mata aja Gak ada Gak ada Gak ada Mas Dari Mas Rasya Tau Dari Mas Rasya Tau Teman-teman Di SMK 2 Yang meninggal Hanya satu Yang Mas Rasya Tau Iya Hanya satu Yang lainnya Tau Jadi Posisi teman-teman Dibukul Ditendang Jadi ada yang Dari tengah Itu menyelamatkan diri keluar Itu juga masih kena pukul Jalan santai Ke luar lapangan Dibukul Ditendang Diinjek-injek Sampai ada yang Tameng-tameng Itu dibuat Dibuat Mukul Dibuat mukul Korban Dibuat mukul Supporter Yang udah jatuh Posisi udah jatuh Itu polisi Polisi atau Polisi sama tentara Rimob dan lain sebagainya Saya kurang tahu juga Misalnya tulisannya cuma polisi sama Ada hukum tentara juga Ada tentara juga Yang paling banyak Mau yang terkenal Polisi Oke Mas Menurut Mas Rasya Sebagai pelajar Sebagai anak Di bawah umur Apa yang menjadi Keberhatian Mas Rasya Pada apa yang terjadi Pendidikan Juruan Yang dilakukan oleh Aparat Itu Apa ya Kalau yang saya lihat Mereka itu bukan Mengamankan Mereka membunuh Membunuh teman-teman Alasannya? Karena pada saat Gas air mata ke tribun Pintu itu Ada yang tidak buka Ada yang gak buka Kemudian Seharusnya gas air mata Kan buat Apa Biar supporter ini Gak di lapangan Nah malah Ditembakkan ke tribun Sedangkan di tribun itu Gak salah Gak bersalah apapun Gak bersalah apa-apa Banyak Banyak anak-anak Mulai Baru umur Satu bulan setengah itu ada Yang meninggal itu ada Sampai Sampai Umur Banyak Banyak anak-anak kecil Oke Sekali lagi saya mau banya Apa yang Mas Rasya Rasakan Dan Pikurkan Dan Ini Harus Ditindak Lanjuti Ya Ini Memang Benar-benar harus Dindak lanjuti Karena Posisi mereka yang Ditribun Gak bersalah Teman-teman saya pun Gak ikut turun Teman-teman saya Meninggal Karena gas air mata Sesaknya Gas air mata itu Gak kayak gas air mata Biasanya Terus ke injek-injek Supporter yang lain Semua pada Menyelamatkan dirinya Dari situ Ini Harus diusut Sampai tuntas Kasus ini Mungkin Saya Kurang paham Tentang hukum Cuma Dalam kasus ini Bagaimana ya Lebih Ya gimana sih Polisi yang seharusnya Menjaga Polisi yang harusnya Mengayomi Malah Malah Membunuh Malah Gak karu-karuan Di lapangan Memukul Dan lain sebagainya Sampai Teman-teman saya Sendiri Saya lihat Orang-orang Diinjek-injek Dipukuli Saya tahu Saya tahu semua Posisi saya juga Ada di lapangan itu Oke Mbak Putri Mbak Putri Bisa dikumpulkan kemarin Pada waktu Kejadian Yang terjadi Di Tanjuruan Mbak Putri Saya tahu juga Itu mengelakkan Pertolongan Magik ya Atau Pertolongan Dari Ya betul Kanjuruan Saya posisi Waktu itu Di luar Di gerbang Yang paling besar Dekat Mbak Putri Oke Mbak Putri Apa kira-kira Yang Mbak Putri Tahu Menjadi rentengan Kejadian Yang ada Di iklan Mbak Putri Yang ada Di ingatan Mbak Putri Kejadiannya Seperti apa Menurut Mbak Putri Jadi Kami itu Tidak ada Kepikiran Untuk PAMKES Awalnya Di Stadion Kanjuruan Malang Itu ceritanya Kita dapat kabar Bahwa Rekan kita Redkar Atas Nama Rizki Dia Tergeletak Dan membutuhkan ambulan Kita yang dari Malang Kota Langsung kita ke Kabupaten Di Kanjuruan Ketika kita cek Informasi di Wafa Ternyata Fasinya atas Nama Rizki Tidak ada Akhirnya kita memutuskan Untuk ke Stadion Kanjuruan Nah ini Awal mulanya Jadi kita masuk Di Stadion Kanjuruan Di gerbang Yang besar itu Dekat VIP Itu Supporter Arema Sudah Mulai Ricuh Itu Waktu udah pulang Waktu udah selesai pertandingan Udah mulai Ricuh Tapi gerbang itu Masih terlutup rapat Gas air mata itu Udah Tembak kemana-mana Gitu Nah terus Jarak 5 menit 5-8 menit Itu ada korban yang keluar Dari gerbang tersebut Dimasukkanlah keambulan kita Nah waktu itu masih satu korban Jarak berapa menit kemudian Banyak korban berdatangan ke kita Yaudah Masuk Masuk Yang bisa kita Tangani Korban yang masuk Dan berdatangan ke tempat Mbak Putri Itu kondisinya Meninggal atau bagaimana Masih hidup Masih hidup Masih hidup Masuk ke ambulan kita itu Kurang lebih 4 orang Asalnya yang antri itu Sampai 8 orang Cuman kita bisa muatnya 4 orang waktu itu Nah posisi saya masih penanganan Dan rekan saya yang 2 orang ini Masih membantu korban yang lain Saya gak tau siapa yang mukul saya Tapi disitu telah jelas Bahwa yang mukul saya adalah Polisi Dari seragamnya Tangan Pake apa? Tongkat Waktu itu Saya penanganan waktu itu kan Ambulannya kan Hadapnya seperti ini Ya Pintunya di sebelah sini Saya penanganan dari pintu tersebut Lagi penanganan pasien Pasiennya hadap ke sini kan Nah tangan saya yang sebelah ini dipukul Dipukul Keras-keras banget Sampai saya tuh jatuh Ke tabung oksigen Untuk Penafasannya Pasien Iya Jatuh Tangan saya yang ini nahan Karena kalau sampai saya Kedorong Tabung oksigen itu Pasti kena ke pasien tersebut Gitu Pasiennya ditangani Mbak Putri Iya Pada waktu itu alamnya apa? Sesak nafas Bahkan sampai Membiru Membiru Tapi sebelah Sebelah Iya sebelah Terus Matanya tuh udah gak bisa Melek gini udah gak bisa Terus keluar itu Apa tuh namanya Kayak lendir-lendir Tapi dikit sih Memang Dikit tapi keluar lendir-lendir gitu Dari mulutnya Terus hidung ini Itu udah menghitam Dari lubang hidung itu Udah menghitam Terus tangannya juga udah mulai kayak Apa ya Kayak menekuk gini Udah kaku gitu Kita berusaha menenangkan Kita Memberikan pelayanan yang terbaik Gitu kan Terus pada akhirnya Komandan saya Waktu itu Udah Kita langsung angkat Yang ada di dalam ambulan ini Ke rumah sakit Di tengah perjalanan Mobil kita itu Diteriaki sama polisi Wess menggir Ambulan menggir Awas Menggir Ambulan menggir Gitu Nah terus yang Komandan saya yang di dalam ambulan Polisi teriaki kalian Iya Ambulan harus menggir Menggir Saya juga gak ngerti Mungkin dikira kita gak ngangkat pasien Atau gimana Saya juga gak ngerti Tapi seharusnya polisi Ngerti bahwa itu ambulan Dengan ricunya seperti itu Pasti ada korban Mungkin enggak Kan gitu ya Itu ambulan kita dipukulin orang Mau ambulan kita disuruh menggir Sama polisi Terus komandan saya bilang gini Iki kan gak pasien Ini tuh bawa pasien Gitu Jadi kita tetap gak mau menggir Kita tetap di tengah Nah kebetulan waktu itu kita ketemu sama Mas Rasya Saya ketemu Mas Rasya Disitu Mas Rasya bantu ambulan kita untuk Ayo jalan Ayo jalan Iki arema Ini arema Kasih jalan Terus dilihat ada beberapa arema Ngeliat kaca kita Kan bening Dilihat Oh iya Iki arema Wes kasih jalan Waktu itu kita Perjalanan dari Depan kantor BWBD Sampai ke rumah sakit kanjuruan Itu lancar Nah ketika sampai Masuk ke stadion kanjuruan Disitu mulai ricoh lagi Bukan di rumah sakitnya Mohon maaf Di rumah sakitnya itu ricoh lagi Ricohnya itu dikira kita bawa Oknum polisi Yang terluka Bukan aremania Gitu Ricoh lagi Akhirnya kita debat Debat Dan lain-lain Akhirnya Yaudah Gak apa-apa Wes Pasien ini gaun melebu Ini arema kok Posisi kan yang Marahin kita Ricoh itu Mabuk posisinya Kayak gitu Ternyata waktu kita masuk Ini full Ini full Gak iso Ini full Ini ga bisa Ga bisa dimasukin kesini Udah larikan ke Wafa Pasien yang 4 ini tadi Langsung kita larikan ke Wafa Nah tapi sebelum Melarikan ke Wafa Kita ketambahan Satu pasien Perempuan Yang digendong oleh Rekan kita Namanya Mas Riko Nah itu Kondisinya sudah Hampir meninggal Sudah pucat Semuanya Tangannya dingin Wajahnya itu Sudah Gimana ya Saya ga bisa Mengatakan Tapi Kalau orang Mau meninggalkan Ada tanda-tandanya Sudah pucat Semua Sudah Bibir itu Putih Tangan putih Dingin Dan itu Nafas itu Udah kayak Tersenggal-tenggal gitu Ada yang meninggal Yang dibawarkan saya Sama Mas Riko Sama Pasien yang hampir Kena tabung oksigen Gara-gara polisi Pukul saya Iya Itu meninggal Yang hidup Cuma pacarnya aja Oke Iya Lanjut Nah setelah itu Sebenarnya Dalam perjalanan Dari rumah sakit Kanjuruhan Waktu itu Sampai ke Wafa Husada Itu saya udah mau pingsan Karena ternyata Gas air mata itu Masuk ke mata saya juga Saya mengalami Terus saya Nyemangatin diri saya sendiri Kayak Jangan pingsan sini Kita bak pasien Kita bak pasien Jangan pingsan Gitu Setelah pasien diturunkan Dan saya Rekan-rekan menolong Beberapa korban Dan saya juga ikut membantu Disitu saya udah mulai Kehilangan kesadaran Gitu Jadi Oh Saya gak kuat Aku melaku gak kuat Aku jalan itu Sudah gak kuat Gitu Akhirnya saya memutuskan Untuk masuk ke ambulan Disitu mata udah bengkak sekali Dan Sebagian mata saya Sebelah kanan Itu membiru Jadi Dari Sini Sampai kesini Itu membiru Tapi yang paling parah Di kelompok mata Dan itu Tidak dipukul Itu murni gas air mata Jadi Jadi Ini yang jelas Menurut kamu ya Iya Ini ada gak Beres di Di Gas air matanya Iya Itu saya juga Kurang ngerti ya Cuma rekan saya menemukan Peluru gas air mata Segini Tulisannya 2019 Andai waktu itu Kita kepikiran untuk membawa Kita bisa jadikan Berang bukti Tapi kita gak ada kepikiran Kesana Kita fokus ke Pasien kita gimana Itu sudah termasuk lama Karena Saya juga Kurang paham ya Sekarang kan udah 2022 Gitu loh Dan itu S-Payetnya 2019 S-Payet 2019 Iya Bukan pembuatannya 2019 Gitu S-Payetnya 2019 Oke Mbak Putri Saya mau tanya Ini Sebagai naktes Kehatiinan Apa Ada di Bukiran Mbak Putri Yang dikirkan Saya gini loh Saya harap Kenapa dari dulu Sampai sekarang Selalu oknum itu saja Yang menyerang kita Kita itu loh Relawan Kita itu tenaga medis Apa itu kenal Sama oknum itu? Saya gak kenal Cuman saya Pernah melihat beberapa kali Entah itu saya hanya Halusinasi atau gimana Karena Ini pasti Tau Tapi Memang ini sudah Saya alami kedua kalinya Seperti ini Kita itu tim medis Saya itu loh Relawan Saya itu gak dibayar Kayak kalian Gitu loh Kenapa kalian kok Masih nyerang kita Kita itu lagi Bantuin Orang-orang Disitu ada anak kecil Ada Ya gimana ya Ada Mas-mas Mbak-mbak Ibu-ibu Kita itu lagi Bantuin mereka Kita lagi bantuin mereka Terus Kita tiba-tiba Diserang kayak begitu Sedangkan kita gak berbuat Apa-apa Masuk ke stadion aja Enggak Kita lagi bantuin Aremanita Aremania Anak kecil Semuanya Kita lagi bantuin mereka Kenapa kita diserang Gitu Dari dulu itu Dari Omnibus Sampai Kanjuruan itu Yang Stadion Kanjuruan itu Ricoh Kita selalu diserang Gitu Giliran Saya Apa ya Bikin postingan Di sebuah Sosial media Saya bikin postingan Ada salah satu Oknum itu Bilang gini Kenapa sih Kok kita yang salahin Kenapa sih Kok kita Gara-gara kita Pake Atribut polisi Kita selalu disalahin Gitu Mbok ya ngaca Gitu loh Oknum Oknum Beberapa oknum Seperti kalian itu Meresahkan Macarakan Terutama Saya Saya tuh yang Gak pernah benci Sama polisi Sampai Kara-kara kejadian Kemana tuh Benci saya Sama polisi Saya gini loh Kan Di gerbang Yang besar itu Kan Banyak Orang udah Mau meninggal Gimana ya Mau meninggal Terus Minta pertolongan Kenapa malah dipukulin Saya tuh lagi Penanganan Saya lihat sendiri juga Itu loh Yang diinjak-injak Itu juga Mungkin meninggal juga Saya gak ngerti Gak sempet kebawa Diinjak itu Di depan mata saya Sama aparat Ya sama aparat Polisi Yang bawa tameng Itu loh Kenapa mereka Lagukan itu Saya juga gak ngerti Yang saya sayangkan Andai Andai dia bisa kebawa Sama ambulan kita Andai Tapi kalaupun kebawa Mau taruh mana Kita gak tahu Jadi kayak Ngerasa bersalah Oh korok-korok Kak Isa Kelebuni ambulan Ini meninggal Jadi sering Rasa kayak gitu Terus Di Di rumah sakit pun Sempat tericu Kayak begitu Polisi tuh Masih kegel Kayak Itu Lepas Sampai melebu-lebu Melebu-melebu Yang Apa lapangan Andai Kalau gak melebu Gak bakal Kayak ini Itu saya dengar kalimat itu Di Wafa Husada Itu Brimob Yang bilang Brimob Iya Brimob yang bilang Marah atau Maki-maki Dia maki-maki Supporter Yang posisi Supporter tuh Itu Itu masih belum rame ya Wafa Udah lemes Gak ada Kayaknya gak ada keluarga Gak ada temen dia Dia sendirian Lagi nunggu kamar Di depan Dimaki seperti itu Sambil Si Brimob ini Bawa temennya Mungkin temennya Yang Sekarang sudah MD Karena MD waktu itu Dua Mungkin itu Salah satunya ya Karena waktu itu Posisi juga Udah hancur wajahnya Temennya si Brimob ini Pelanggaran seperti apa Yang dilakukan oleh Okrum aparat keamanan ini Ini Di mata saya ya Saya juga kurang tahu hukum Ini kayak Pembunuhan masal Bagi saya Kalau memang Kamu niatnya Untuk mengamankan lapangan Untuk polisi Ini suara hati saya Kalau kamu niatnya Ngamanin lapangan Yowes Kamu tembakan Lapangan itu Maksudnya Kamu tembakan gas air mata Ke arah situ aja Jangan ke tribun Masa iya Udah selama ini Sepak bola berjalan Masa iya Kamu gak tahu Di situ yang nonton Bukan orang-orang Dewasa aja Pasti ada anak kecil Ibu-ibu yang jualan Biasanya Itu sudah sepuh-sepuh Masa gak kepikiran Ke arah situ Gitu loh Dan itu sering ya Terjadi Sering Sering terjadi Sering terjadi Dalam artian Di tribun itu Banyak anak-anak Banyak ibu-ibu Banyak Jadi gak hanya Penggemar sepa bola Lagi-lagi saja ya Bukan Saya ini loh Juga area wanita Saya suka neribun Saya tahu betul bahwa Di situ yang nonton itu Bahkan ada Ini ibu-ibu Gendok anaknya Kayak modelnya Iki luna Sak bola Karena ibunya fanatik Waktu itu Jadi Gak mungkin lah Mereka yang selalu Mengamankan lapangan itu Mereka gak ngerti Di situ ada anak kecil Gak mungkin Karena waktu pertandingan Berlangsung itu Polisi Mesti ada yang riwa-riwi Di tribun Untuk ngecek Oh aman Oh aman gitu Mesti Bukan di lapangan aja Mesti di tribun itu Ada yang ngecek Dan yang jaga pintu Itu juga polisi juga Ya penjaga loket Ya polisi juga Di situ Selalu Yang di pintu Itu kira-kira Saya rasa Itu penjaga Stadion Sama polisi juga Karena setiap pintu Selalu ada polisi Dan itu Pintu itu Dibuka 15 menit Biasanya Sebelum pertandingan berakhir Itu selalu Seperti itu Jadi kalau Sampai kemarin Kejadiannya pintu terkunci Itu ada apa Kan gak tahu Gitu loh Oke Mbak Putri Pesan ke depan Untuk upaya pemenangan Pilih dengan anak Dan teman Dari kajang mata Regatikan medis Dari lawan medis Yang selalu ada di lapangan Tolong ini Diusut tuntas Saya tidak tahu Oknumnya itu Siapa saja Yang Seharusnya bertanggung jawab Untuk kejadian ini Dan saya berharap Kembalikanlah Hak-hak Mereka yang Sudah wafat Haknya itu Hak untuk hidup Hak menjadi supporter itu Seperti apa Yang seharusnya mereka dapatkan Kan kalau supporter itu Pengennya kan kayak Aku ini nonton Aku pengen tenang Aku pengen senang-senang gitu Bukan malah mati di tempat Wafat di tempat Terus juga Oknum-oknum ini Segera dicopot jabatannya Karena itu meresahkan Dan Merusak nama baik Polisi Takutnya kita malah pukul rata Kebencian itu Takutnya dipukul rata Oh polisi Bukan oknum Jadinya Oh polisi itu Gini Oh polisi itu Gini Takutnya pukul rata Gitu Iya 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 Disana itu Ricuh Terus Ya Disebabkan oleh anggota itu Saya selaku Yang ada di ambulan Di pintu dekat VIP Bersama rekan saya Putri Mbak Putri Dan komendan saya itu Wah Saya gak bisa bayangkan disitu Bahkan beringasnya polisi Sampai ada Sporter are Membawa Pacarnya Bahkan itu sampai Sudah kayak gitu Jalannya Masih dipukuli Sudah seperti itu Jalannya Iya sudah Sudah Apa sih kalau dibilang ya Sudah lemes gitu loh Bawa Ke posisi Ke ambulannya Kita Itu bahkan Dari belakang Sampai dipukuli Masih dipukuli Saya tengah itu Di belakang saya itu Memang ricu Nah itu Saya kelihatan Saya noleh itu Saya lihat Wah Dibantai disitu Sporter arema Sama polisi itu Sporter arema Yang dibantai Iya Tapi saya tetap Ya apa ya Masih gak tega Setelah dari Kanjuruan itu pun Saya dihadapkan Saya menuju ke RSUD Kanjuruan Bersama Ambulan Saya Ambulan kita itu Ya saya sempat Apa ya Kita sudah masukkan korban Yang berdatangan lagi Kita masukkan Kita mau Rujuk ke Bapak Usada Itu pun Saya yang gak tega Itu ya Yang diceritakan Sama Mbak Putri itu Ada anak kecil Ya sekitar umur Sepuluh tahunan lah Itu saya Agendong Pertama kita sudah Mau berangkat Itu posisi Ada yang teriak Mas 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 tolong Mas Mas tolong Mas Ini arek cilik Mas Komandan saya teriak Sini Sini Bawa sini Bawa di depan Sini Bawa di depan Sini Itu Itu saya Bopong Saya rangkul Itu saya Panggil Mbak 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 Bangun Saya kasih oksigen Itu Wiss Tidak ada Tidak ada Kontak Ya Sudah Sudah Disini Itu Biru Ini Pucat Tangan Saya Meskipun Saya pakai Handsgun Itu Tangan Saya pegang Itu Dingin Tidak Kayak Ya Biasanya Itu Orang-orang Yang Masih Kok Kayak Gini Aparat Kepolisian Ini Mas Sriko Juga Lihat Pelakuan Aparat Sampai Ya Saya Lihat Itu Setelah Kita Parkir Awal Pertama Kali Saya Parkir Itu Kita Parkir Sama Rekan Rekan Kita Itu Ada Kayak Asap Itu Saya Bila Saya Itu Tanya Loh Iko Asap Apa Saya Tanya Sama Komandan Saya Sama Rekan Saya Loh Iko Asap Apa Nah Itu Dari Situ Kok Setelah Itu Kok Ada Lontaran Lagi Dari Dari Dalam Stadion Itu Sampai Keluar Disitu Ada Ledakan Dua Kok Ditembak Sampai Keluar Itu Sama Polisi Yang Di Dalam Itu Loh Ini Sampai Tribun Berarti Nembak Gas Air Mata Itu Wah Disitu Saya Setelah Ricu Itu Keluar Semua Gas Air Mata Dari Stadion Itu Itu Saya Mengamankan Sporter Sporter Arema Arema Nita Yang Datang Datang Ke Kita Ngeluh Sesak Mas Aku Gak Isau Napas Tolong Sampai Ada Yang Sininya Itu Ya Mohon Maaf Ya Kalau Ada Mas Mas Yang Saya Tolong Mungkin Ini Itu Robek Iya Itu Dipentung Kayaknya Saya Lihat Dainya Robek Itu Yang Datang Itu Masih Aja Dipentungi Keadaan Lemes Kayak Gitu Kok Tega Gitu Loh Kok Arek Lemes Kok Dipentungi Itu Yang Saya Sayangkan Menurut Mas Riko Apa Yang Terjadi Waduh Mana Ya Bilang Kayak Pembunuhan Masal Saya Bilang Sampai Gate Gate Tidak Terbuka Sudah Ditembaki Di luar Kan ada Sebagai Support Yang Informasinya Sudah Melakukan Penyerangan Komisi Ya Itu Terpikinya Karena Apa Gas air Mata Itu Mereka Marah Yaitu Tahu Dari Gas air Mata Sampai Ditutup Banyak Korban Iya Akhirnya Di luar Itu Waduh Wiss Tidak Karu-karuan Akhirnya Ricu Awalnya Ya Biasa Jalan-jalan Biasa Semenjak Gas air Mata Keluar Dari Dalam Stadion Melewati Tribun Itu Yang Saya Herankan Kok Bisa Sampai Sampai Mental Korupsi Yang Tengar Waduh Iya Memang Ngawur Lebih SOP Kok Sampai Bisa Keluar Sampai Sampai Parkiran Sampai Warung Warung Yang Saya Tahu Itu Sekitar Remaja Iya Mungkin Sekitar Umur 20 19 Tahun Masih Muda Muda Kok Saya Bila Masih Muda Masih Remaja Iya Jadi Ya Wis Istilahnya Areki Wis Gak Isopo Pokok Sibok Gepui Masih Jalan Jalan Sambil Bopong Temannya Pacarnya Itu Kok Masih Dipukuli Itu Itu Yang Saya Ya Ampun Dan Akhirnya Yang Masuk Di tempat Kita Ada Meninggal Aremanita Perempuan Yang Dan Yang Di RSUDKC Itu Yang Itu Yang Saya Gendong Itu Anak Kecil Itu Gara-gara Gas Air Mata Lain Disini Disini Itu Biru Disini Itu Kayak Berintir Berintir Itu Tidak Tau Ya Mungkin Pembulu Darah Mungkin Pecah Biru Sini Pucet Saya Bangunkan Tui Kayak Orang Saya Kasih Oksigen Tidak Ada Kontras Dia Hirup Itu Tidak Ada Dan Akhirnya Anak Itu Meninggal Setelah Kita Rujuk Di Wafausada Kedepannya Ya Saya Berharap Untuk Salah satunya Untuk Aparat Kepolisian Mereka Itu Tugasnya Mengamankan Mengayomi Masyarakat Bukan Membunuh Secara Membabibuta Kayak Kejadian Di Kanjuruan Saya Berharapnya Itu Polisi Polisi Ada Yaitu Ada Ada Yaitu Kalau Saya Lihat Itu Sekitar Tiga Orangan Yang Kurang Lebih Tiga Orang Itu Yang Saya Lihat Iya 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 Yaitu Pas Saya Penanganan Itu Penanganan Saya Nole Gini Itu Kan Sudah Dipukul Anak Itu Ada Anak Mungkin Dipukul Itu Itu Bilang Pulis Buling Tentaranya Itu Sudah Bangsat Kamu Itu Itu Belai Anak Anak Sporter Yang Sudah Lemes Itulah Sudah Nggak Bisa Apa Datang Datang Keambalan Saya Iya Itu Saya Tengah Nangani Sporter Itu Saya Nole Kesana Itu Lihat Waduh Tentara Itu Ada Yang Gak Terima Betulnya Itu Sekitar Tiga Orang Itu Yang Ada Di Luar Yang Ada Di Yang Saya Lihat Di Luar Itu Iya Karena Itu Lihat Sporter Sudah Lemas Kok Masih Dibantai Sudah Maksudnya Sudah Kamu Kan Puas Mungkin Pikirnya Tentara Gitu Kamu Gepui Mari Arak Lemes Kok Diterus Itu Saya Berharap Untuk Kedepannya Jangan Sampailah Begini Gunakan SOP Yang Seharusnya Kamu Menembakkan Gas Air Mata Anggota Aparat Kepolisian Khusususnya Menembakkan Gas Air Mata Itu Kemana Harusnya Karena Di Tribun Itu Banyak Orang Banyak Anak Kecil Mas Indra Boleh Diteripatkan Apa Pertama Kali Yang Terjadi Di Stadion Tanjuan Stadion Lezat Tim Kita Awal Berangkat Kita Sudah Menginformasikan Dan Dapat Informasi Dari Rekan Kita Yang Memang Yang Biasa Stand P Disana Itu Dua Orang Yang Biasanya Membantu Kegiatannya PAM Sepak Bola Jadi Karena Laganya Juga Big Mac Antara Rema Melahan Persebaya Ini Pasti Sangat Ramai Sekali Dan Pasti Penonton Kapasitasnya Melebih Apa Yang Ada Disana Overload Dari Kabar Disana Kita Sebenarnya Aman Aman Saja Selama Pertandingan Bapak Pertama Namun Di Bapak Kedua Ada Mungkin Kericuan Yang Diakibatkan Beberapa Sporter Dan Sebagainya Namun Sudah Teratasi Kemudian Di Bapak Kedua Ada Pun Kericuan Juga Itu Diakibatkan Apa Kita Masih Kurang Paham Karena Informasi Dari Teman Kami Yang Ada Di Dalam Di VVIP Itu Sudah Ada Tindakan Pemukulan Oleh Aparat Kepolisian Kemudian Ada Informasi Itu Kan Selesai Pertandingan 90 menit Itu Selesai Dan Penonton Mulai Merasek Kebawah Intinya Karena Disana Sangat Penuh Sesak Dan Ada Beberapa Sporter Yang Turun Biasanya Kan Apa Melepas Bendera Bendera Mereka Yang Besar Besar Itu Namun Di Kejauhan Itu Terlihat Ketika Kita Mulai Mendengar Bahwa Itu Semakin Riju Kita Mendekat Di gerbang Jadi Posisinya Gerbang Itu pun Juga Tertutup Dan Pintunya Yang Dibukanya Yang Kecil Jadi Waktu Itu Masih Gembo Posisi Dekatnya VVIP Itu Yang Sebelah Kiri Di Luar Karena Rekan Kami Dua Orang Itu Ada Di Dalam Jadi Di Informasikan Karena Ricu Terlalu Ricu Dan Lain Sebagainya Yang Kita Lihat Waktu Itu Kita Datang Itu Sudah Banyak Asap Dan Lain Sebagainya Kita Bersiap Untuk Memakai Helm Dan Lain Sebagainya Untuk Perlindungan Kemudian Ada gas Air Matah Kemungkinan Ya Jadi Itu Terdengar Suara Ledakan Sampai Di Luar Di Luar Daripada Stadion Kanjuruan Jadi Posisinya Itu Meledaknya Itu Di Luar Dan Beberapa Kali Kemudian Ada Ledakan Kemudian Banyak Supporter Yang Berampuran Melalui Pintu Itu Satu Pintu Itu Aja Kemudian Kami Berupaya Untuk Menolong Para Korban Yang Mulai Berjatuhan Mereka Melalikan Diri Karena Busan Angin Pun Juga Kekami Jadi Merasakan Perinya Namanya Gas air mata Tapi Kami Berusaha Mencoba Menolong Orang Orang Ini Namun Dari Situ Ketika Gerbang Ini Terbuka Supporter Yang Lari Ke Gerbang Menuju Arah Kita Itu Banyak Yang Dipukuli Sama Aparat Kepolisian Yang Memakai Rompi Hijau Kemudian Batamang Hitam Juga Apa ya Mukulnya Ngawur Jadi Enggak Melihat Itu Ada Anak Kecil Orang Dewasa Ada Wanita Bahkan Anak-anak Masih Remaja Itu Dipukul Rata Semua Bahkan Kami Pun Yang Sempat Saya Pribadi Masuk Itu pun Terkena Pendungan Dari Petugas Kemudian Beberapa Orang Kita Kondisikan Satu Persatu Karena Medis Kita Sudah Berada Didekat Ambulan Namun Karena Ada Anak Kecil Yang Memang Terinjak Saya Berusaha Berusaha Untuk Mengambilnya Dari Situ Itu pun Saya Masih Dapat Pentungan Kemudian Dapat Dari Samping Posisi Samping Sini Karena Posisi Anak Itu Dekatnya Kerbang Sebelah Kanan Jadi Yang Sebelah Kiri Full Orang Yang Berlarian Untuk Menyelamatkan Diri Dari Situ Bisa Teriak Teriak Kami Medis Kami Medis Tapi Salah Satu Dari Anggota Yang Sudah Memukuli Itu pun Ada Juga Yang Menarik Temannya Agar Kembali Lagi Ke Barisan Karena Yang Di Sebelahnya VVIP Depannya Itu Semakin Menjadi Jadi Dari Pihak Rimop Yang Saya Tahu Dari Kepolisian Dari Pihak Rimop Dan Itu Pun Ara Yang Ditembakkan Itu Ke Atas Langsung Menuju Tribun Kemudian Kami Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Lari Kemobil Dan Untuk Menghindari Dari Amukan Para Sporter Yang Ada Di Luar Juga Karena Merasa Teman-temannya Sudah Banyak Yang Pingsan Terinjak Kinjak Bahkan Anak Kecil Itu Pun Anggota Kami Juga Masih Ada Yang Dipukul Di bawah Di ambulan Itu Ditutup Itu Masih Dipukul Iya Saya ingat Betul Dia pakai Rompi Hijau Dan Lengannya Ini Masih Apa Pakai Apa Itu Namanya Safety Namun Wajarnya Saya Masih Ingat Betul Dia Masih Mudah Dari Situ Kami Langsung Untuk Menutup Ambulan Sambil Berjalan Kemudian Karena Arah kami Dekat Dengan Mobil Rantis Yang Terjebak Dengan Sporter Yang Sudah Marah Ambulan Kami Pun Juga Jadi Sasaran Kemaraan Dari Rekan Rekan Sporter Aremania Bahkan Kami Pun Ditawa Sempat Teriak Ini Di Dalam Korban Aremania Dan Aremanita Dan Anak Kecil Kami Berjalan Dan Itu Pun Di Dalam Masih Dalam Penanganan Entah Itu Ada Yang Masih Hidup Ataupun Juga Ada Yang Meninggal Untuk Rekan Rekan Medis Apalagi Banyak Yang Alami Untuk Kenak Sembuk Banyak Ada Yaitu Putri Sama Juga Beberapa Rekan Kami Yang Ada Di Dalam Namanya Medis Dewa Sama Relawan Radkar Itu Pun Kami Berusaha Untuk Tetap Tegar Karena Sebenarnya Kami Di Dalam Juga Aslinya Itu Menangis Kenapa Seperti Ini Apa Yang Dilakukan Sporter Hingga Pihak Aparat Keamanan Seperti Ini Hingga Mengeluarkan Gas Air Mata Padahal Itu Tidak Diperkenankan Tidak Diperbolehkan SOP Apa Yang Dijalankan Mereka Hingga Sampai Mengeluarkan Gas Air Mata Dari Beberapa Kericuan Saja Sporter Yang Lain Walaupun Stadionya Dibakat Dan Lain Tidak Ada Yang Namanya Gas Air Mata Ini Kenapa Kanjuruan Ini Terjadi Kami Menyesalkan Apalagi Dengan Arogansi Aparat Yang Seperti Itu Mereka Ini Banyak Anak-anak Wanita Bahkan Anak-anak Kecil Kok Masih Memukuli Dan Menembakkan Gas Air Mata Posisinya Di Tribun Dan Yang Ricu Itu Dibawa Ya Kondisikan Yang Dibawa Sebenarnya Kalau Aparat Tidak Memukul Itu Pun Juga Tidak Akan Terjadi Kalau Ini Saya Rasa Ini Kejadian Ini Tragedi Atau Kelalean Laleh SOP Penanganan Penanganan Untuk penanganan pun Juga sama Saya rasa Kesalahan dari Baik Pihak Pampel Aparat Maupun Pihak-pihak Lain yang Memang Disana Sebagai Yang Melindungi Mereka Seharusnya Mengamankan Mereka Karena Ini Ajang Untuk Melihat Sepak Bola Bukan Ajang Untuk Pembantean Masal Ya Karena Saya Tahu Undang-undang Daripada FIFA Tidak Diperkenankan Adanya Alat Dari Keamanan Yang Berubah Gas Air Mata Maupun Senjata Ataupun Yang lainnya Selain Tameng Dan Pentungan Yang Diperkenankan Yang Saya Amati Yang Saya Ketahui Itu Adalah Water Cannon Karena Itu Hanya Air Tidak Ada Yang Ada Cuman Damkar Saja Yang Biasanya Membantu Bila Mana Ada Flare Yang Dibakar Rekan Rekan Ataupun Yang Lainnya Itu Aja Ya 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 Blitar Trenggalet Telungagung Biasanya Mereka Kalau Ajang Besar Itu Menurunkan Penuh Dari Beberapa Yang Ada Di Jawa Timur Betul Ya Seharusnya Seperti Itu Sepertinya Ya Dan Itu Pun Akhirnya Seperti Itu Kalaupun Ricu Ricunya Entah Itu Dilempar Botol Ataupun Apa Mereka Sudah Dibayar Tameng Dan Lain Sebagainya Dan Mereka Pun Juga Terlatih Apalagi Yang Dihadapi Ini Bukan Yang Ditribun Gitu Loh Yang Dihadapi Itu Yang Dibawa Kenapa Sampai Menembakkan Gas Air Mata Itu Ketribun Gitu Paling Fatal Adalah Ketika Anak Itu Tidak Bernyawa Dan Tidak Tertolong Itu Fatal Sekali Mereka Tidak Melihat Mereka Hanya Memikirkan Untuk Menghajar Habis-habisan Sebagai Perusuh Sebagai Perusuh Padahal Mereka Bukan Perusuh Bukan Dan Kami Mati-matian Untuk Membantu Pun Mulai Kami Antar Dari RS Kajuruan Kemudian Kita Rujuk Juga Ke Rumah Sakit Wafa Bahkan Ada Yang Patah Kakinya Kita Antarkan Ke Rumahnya Bahkan Teman Saya Sendiri Adik Dari Teman Saya Sendiri Pun Meninggal Di Tempat Ternyata Salah Satu Dari Yang Kami Bawa Itu Adik Daripada Teman Kami Namanya Aviva Dia Tidak Tertolong Karena Ketika Kami Temukan Dengan Muka Yang Sudah Gosong Dan Mulutnya Berbusa Di Dainya Sampai Sini Sampai Hidung Itu Itu Kebiru Biruan Dari Sininya Merah Dan Itu Terlihat Anak Yang Putih Jadi Pembeludaranya Ini Terlihat Dan Itu Pun Dengan Mata Melotot Dan Lidahnya Keluar Dan Kondisi Yang Saya Lihat Di Celanya Itu Pun Juga Keluar Air Urin Ini Yang Digunakan Petugas Keamanan Ini Gas Air Mata Yang Mana Gitu Masih Enggak Maaf Ini Korban Yang Masih Banyak Evakuasi Dan Tolong Apakah Juga Banyak Mengalami Hal Yang Sama Ya Mayor Hampir Keseluruhan Jadi Hampir Keseluruhan Mukanya Gosong Semua Dan Sesak Kemudian Kejang Kejang Dan Banyak Yang Memang Sudah Tidak Bernyawa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Ketahui Hingga Sampai Malam Pagi Pun Kami Masih Membantu Sampai Jam Sembilan Atau Jam 21 Kurang Lebih Kami Sudah Disana Karena Di Bapak Kedua Kami Sudah Mulai Memasuki Posisinya Di gerbang VVIP Sebelah Kiri Itu Sampai Pagi Pagi Sampai Jam Delapan Baru Kami Kembali Karena Untuk Jenasa Jenasa Itu Banyak Dari Tim Ambulan Lain Yang Sudah Datang Baik Dari Malang Kabupaten Maupun Kota-kota Lain Yang Memang Mendengar Berita Ini Berarti Kalian Termasuk Relawan Pertama Masuk Besara Ya Betul Kami Yang Memang Selalu Bekerja Sama Timnya BWD Sebagai Relawannya BWD Yang Dekat Dengan Stadion Kanjuruan Kami Selalu Standback Ketika Ada Apa-apa Yang Terjadi Di Luar Stadion Bahkan Ketika Ada Kecelakaan BWD Kabupaten Ternyata Saya Dengar Ada Relawan Juga Yang Di Pelagang Bisa Emak Oleh Polisi Ya Polisi Betul Ya Betul Ada Ada Karena Waktu Terhalang Mobil Rantis Itu pun Kami Disuruh Berhenti Dulu Berhenti Dan Mobil Rantis Akhirnya Kami Berusaha Untuk Menerobos Dan Akhirnya Diberikan Jalan Sama Aremania Yang Lain Itu Mengetahui Bahasanya Ada Mobil Beberapa Relawan Baik BWD Maupun Mobil Kami Itu Juga Kena Lemparan Kemudian Mereka Melihat Setelah Kami Teriak Di Towa Terus Dibantu Dan Ketika Ditikungan Ketemu Dengan Relawan Lain Yang Namanya Raisa Dan Itu Pun Juga Tria-tria Untuk Meminta Tolong Berikan Jalan Karena Yang Di Dalam Ambulan Ada Kurang Lebih 6 Orang Yang Ada Di Ambulan Baik Anak Kecil Orang Dewasa Maupun Wanita Ambulan Sempat Tidak Puli Jalan Sama Komisi Betul Karena Mereka Apa Di Depan Juga Terhalang Terhalang Oleh Aremania Itu Untuk Menyetop Karena Ambulan Ambulan Yang Lain Itu Akhirnya Tidak Bisa Berjalan Tidak Tidak Bisa Bisa Makan Apa Selain Semuanya Bukan Betul Iya Jadi Saya rasa Mereka Memang Tidak Siap Apalagi Dengan Kondisi Seperti Itu Kemudian Juga Sampai Terjadi Banyaknya Korban Jiwa Sporter Aremania Yang Ada Di Dalam Tribun Mampun Ketika Keluar Di Tribun Pedih Rasanya Kalau Saya Mengingat Kalau Bisa Diusud Tuntas Itu Bila Mana Ini Tidak Diusud Tuntas Maka Akan Terjadi Mosi Ketidak Percayaan Masyarakat Kepada Apalagi Kepolisian Apalagi Sebagai Pengayom Masyarakat Juga Yang Lainnya Itu Kalau Masyarakat Sudah Benci Sekali Dengan Polisi Bukan Oklum Lagi Bisa Bisa Kantor Polisi Yang Ada Di Malang Ini Dibakar Semua Sama Keluarga Keluarga Mereka Yang Sudah Meninggal Dan Tidak Terima Mohon Ini Diperbaiki Sistem SOP Dan Lain Lain Sebagainya Ini Sebagai Peringatan Keras Untuk Relawan Kepada Pihak Kepolisian Yang Bisa Memila Mila Bahasanya Kami Medis Juga Dilindungi Undang Undang Kami Medis Juga Punya Hak Untuk Bersuara Dan Kami Medis Juga Berhak Untuk Dilindungi Bukan Malah Dipukuli Mungkin Itu Yang Pesan Saya Yang Bisa Saya Sampaikan on Sampaikan tryk H Sampaikan 쪽 Sampaikan Terima kasih.